Selamat pagi para pemirsa Riak Sabda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Riak Sabda edisi tanggal 21 September 2020 Hari ini hari Senin kita memperingati Pesta Santo Matius penulis Injil Nah hari ini Pesta Santo Matius sang penulis Injil Injilnya juga dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13 Nah sang penulis Injil menulis sendiri Injilnya Jadi cerita panggilannya di Injil ini dia menulis sendiri Nah saya bacakan sedikit cuplikan dari Injil Matius Ini soal panggilan dari Santo Matius Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya ikutlah aku Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia Nah kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius Datang banyak orang pemungu cukai dan orang berdosa makan bersama dia dan murid-muridnya Menarik sekali teman-teman sekalian untuk kita renungkan pada hari ini Matius menulis cerita panggilannya saat dia sedang bekerja Nah teman-teman sekalian mungkin juga memiliki pekerjaan baik yang guru di sekolah Yang perawat di rumah sakit Yang bekerja konstruksi di lapangan atau dimanapun Sebenarnya pengalaman Matius ini juga dialami oleh kita sehari-hari Dimana Yesus lewat dan memanggil kita untuk mengikuti dia Cerita panggilan Matius ini bukan hanya sekedar cerita panggilan orang yang mau menjadi biarawan Biarawati menjadi pastor atau apapun Tetapi juga panggilan ini adalah panggilan untuk semua orang Nah dimana sebenarnya Yesus setiap hari itu datang lewat saat kita bekerja Saat kita tidur saat kita apapun Dia datang mengetuk pintu hati kita Dia datang melalui orang-orang di sekitar kita Mengingatkan kita supaya mengikuti dia Nah mengikuti Yesus dalam hal ini seperti apa sih? Apakah mengikuti Yesus harus menjadi pastor, harus menjadi suster, harus menjadi brother atau apapun Ya itu juga bisa dikatakan bahwa mengikuti Yesus secara ekstrim Bisa kita menjadi pastor, menjadi brother, menjadi suster dan sebagainya Tetapi panggilan kita sehari-hari saat Yesus datang melalui orang-orang di sekitar kita Ataupun melalui perkataan hati kita Yaitu Yesus mau datang memanggil kita dari sikap hati kita yang tidak mau bertobat Kita sering membahas bahwa dulu saya pernah mengatakan Dosa paling besar manusia adalah dosa di mana orang merasa tidak berdosa Nah banyak orang zaman sekarang sangat sekali mengikuti pikiran dunia Bahwa hal itu tidak berdosa, hal ini tidak berdosa Itulah dia pikiran yang paling Yesus tidak senangi Adalah di mana kita merasa kita tidak berdosa Karena saat kita merasa kita tidak berdosa, kita tidak perlu Tuhan Oleh sebab itu panggilan Santo Matius pada hari ini sangat jelas sekali Bahwa walaupun dia seorang yang sangat kaya, sangat pintar, yang terpandang sekalipun Dia merasa dia berdosa, dia mengikuti Yesus Oleh sebab itu teman-teman sekalian Panggilan Santo Matius ini juga panggilan bagi anda dan saya Panggilan untuk kita semua Supaya kita mengikuti dia dan meninggalkan segala dosa kelemahan kita Datang kepada Yesus Kita mohon belas kasih Allah Kerahiman Allah Marinya teman-teman sekalian Marilah kita berdoa di dalam hati kita Kita mohon kepada Tuhan Semoga Tuhan melimpahkan kerendahan hati kepada kita Semoga kita bisa mengakui kesalahan kita Semoga kita bisa mendengarkan panggilan Yesus Supaya mengikuti dia di jalan yang ia tunjukkan kepada kita Dengan rendah hati kita mohon Semoga Tuhan selalu mengasihani dan memberkati kita Seperti Santo Matius yang mengikuti Yesus dan menjadi penulis Injil Tuhan memberkati kita semua Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!